selamat pagi anak-anak bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA yang kali ini kita akan membahas tentang energi listrik anak-anak coba perhatikan video ini ini adalah video sebuah kota dengan gemerlap lampu yang begitu indah ini menunjukkan kalau energi listrik sekarang ini sudah merupakan satu energi yang mutlak dibutuhkan bagi kita masyarakat yang hidup di zaman modern ini kenapa? karena hampir semua peralatan, teknologi yang kita gunakan itu membutuhkan energi listrik coba bayangkan jika kita tidak ada energi listrik sebentar saja maka akan ada banyak sekali kegiatan kita yang akan terganggu begitu semaraknya malam hari di sebuah kota dengan aneka gemerlap lampu yang begitu indah begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya anak-anak ternyata semua benda itu sebenarnya mengandung muatan listrik termasuk tubuh kita luar biasa kan? yuk kita pelajari lebih lanjut kali ini kita akan belajar tentang muatan listrik sumber-sumber energi listrik dan bagaimana listrik bisa sampai atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak tadi Bu Edi menyebutkan kalau semua benda itu sebenarnya mengandung muatan listrik sebuah benda itu tersusun atas bermiliar-miliar benda kecil yang namanya atom nah atom itu tersusun atas muatan listrik muatan listrik itu ada dua anak-anak muatan listrik negatif yang disebut elektron dan muatan listrik positif yang disebut proton jika pada suatu atom jumlah elektron sama dengan jumlah proton maka atom itu akan bersifat netran bagi atom yang punya kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih banyak daripada proton maka atom tersebut atau benda tersebut akan bermuatan negatif sedangkan kebalikannya jika sebuah benda atau atom mempunyai jumlah proton yang lebih banyak daripada jumlah elektron maka benda atau atom tersebut akan bermuatan positif nah muatan listrik ini anak-anak bisa berpindah jika benda itu saling bersendirian contohnya saat anak-anak menggosokkan penggaris plastik mika ke rambut maka akan ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris atau sebaliknya sehingga ada benda tadi rambut atau penggaris akan mempunyai ketidakseimbangan jumlah proton dan elektron dan elektron maaf sehingga karena penggaris misalnya elektronnya mengalir ke rambut sehingga penggarisnya menjadi bermuatan positif maka penggaris tersebut jika kita dekatkan ke potongan kertas yang kecil maka penggaris tersebut akan bisa menarik potongan kertas tersebut sehingga menempel ke penggaris perpindahan muatan elektron yang berpindah dari penggaris ke rambut itu menandai adanya gejala kelistrikan tarik menarik antara sisir atau antara rambut atau antara penggaris dengan potongan kertas nah itu adalah salah satu contoh adanya gaya listrik yang sedang bekerja anak-anak energi listrik ini kita bagi menjadi dua yang pertama listrik statis dan yang kedua adalah listrik dinamis apa sih bedanya? listrik statis adalah energi listrik yang diam contohnya sisir atau penggaris mica yang dapat menarik serpihan kertas atau tangan kita terkadang kalau menyentuh permukaan benda atau menyentuh monitor televisi monitor laptop nah itu terkadang ada terasa seperti tertarik nah itu contoh kita mempunyai energi listrik statis sedangkan listrik dinamis adalah energi listrik yang bisa mengalir mengalirnya melalui kabel anak-anak nah contohnya adalah rangkaian listrik dari sumber listrik misalnya dari gardu PLN menuju ke rumah kita yang dapat menyalakan lampu dan alat elektronik yang lainnya berikutnya kita akan belajar sumber-sumber energi listrik sumber energi listrik yang pertama adalah baterai yang kedua akumulator atau aki nah baterai tentu anak-anak sudah tidak asing lagi ya pada sumber listrik yang satu ini karena sering sekali kita melihat menjumpai menyentuh bahkan menggunakannya energi listrik atau sumber energi listrik baterai ini merupakan contoh sumber energi listrik yang merupakan elemen kering pada sumber energi listrik baterai ini mempunyai dua kutub yaitu kutub positif dan kutub negatif kalau anak-anak mempunyai baterai nanti bisa dicek ya itu ada tanda atau tulisan positif dan negatifnya pada permukaannya kutub positif pada baterai itu adalah batang karbon sedangkan kutub negatifnya adalah sen yang ada di lembarannya ini ya batang karbon itu ada di dalamnya yang berwarna hitam nah penggunaan dari baterai ini sangat banyak ya sekarang ini baterai itu juga dibedakan menjadi dua baterai primer dan sekunder baterai primer adalah baterai sekali pakai yaitu baterai yang jika kita gunakan dan energi listriknya habis maka kita harus membuangnya sedangkan baterai sekunder adalah baterai yang jika energi listrik di dalamnya habis ini kita bisa isi lagi atau kita bisa charge misalnya baterai yang ada di handphone kita atau banyak sekali sekarang lampu-lampu emergensi yang menggunakan baterai yang bisa diisi ulang itu termasuk baterai sekunder sumber energi listrik yang kedua yaitu akumulator atau sering kita kenal dengan aki nah sering kita jumpai pada kendaraan bermotor ya mobil sepeda motor nah itu tentu atau harus ada aki di dalamnya kalau baterai termasuk elemen kering kalau aki ini termasuk elemen basah karena di dalamnya ada cairan elektrolit yang bisa menghantarkan listrik walaupun sekarang ini sudah ada aki yang kering ya yang tidak ada cairan elektrolitnya pada baterai ini energi kimia diubah menjadi energi listrik demikian juga pada akumulator atau aki yang ketiga ada dinamo di dalam dinamo ini ada sebuah magnet magnet ini akan mengelilingi atau membungkus sebuah kumparan kumparan itu seperti logam yang digulung disebut kumparan nah logam yang digulung ini berputar kemudian ada di dalam sebuah medan magnet ini akan menghasilkan listrik jadi gerakan kumparan tadi di dalam suatu medan magnet akan menghasilkan energi listrik begitu juga dengan sebaliknya jadi dinamo ini bisa bolak-balik anak-anak ada dua jenis ada dinamo yang menghasilkan listrik dari energi gerak diubah menjadi energi listrik ada juga dinamo yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak contoh yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik itu dinamo pada generator dinamo pada lampu sepeda jadi sepeda-sepeda tertentu pada zaman dahulu itu ada dinamonya di dekat ban sepeda nah itu dia jika berputar maka akan menghasilkan listrik yang akan menyalakan lampu sedangkan kalau dinamo yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya dinamo pada mobil-mobilan nah ini energi listrik dari baterai diubah menggerakkan ban atau kincir yang ada di mainan tersebut berikutnya ini sumber energi listrik yang keempat ini adalah sumber energi listrik yang terbesar atau besar sekali energi listrik yang dihasilkan yaitu generator generator ini adalah sumber energi listrik yang biasanya atau berada pada pembangkit listrik pembangkit listrik jenis apapun ya pembangkit listrik tenaga air tenaga angin tenaga diesel nah ini akan ada generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik nah yang kelima ini adalah sumber energi listrik yang diharapkan menjadi sumber energi listrik terbesar yang akan digunakan pada masa depan yaitu panel surya karena energi sumber energi listrik ini mengubah cahaya dan panas matahari untuk diubah menjadi listrik kita tahu matahari merupakan sumber daya alam yang tidak atau tidak akan habis atau bisa diperbarui ada terus sehingga sekarang sedang diupayakan untuk meminimalkan biaya untuk membuat ini ya sehingga diusahakan untuk masa depan ini sumber energi listrik panel surya ini yang banyak kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik yang lebih murah dan ramah lingkungan nah yang ini adalah energi sumber energi listrik nuklir listriknya diperoleh dari reaksi dari bahan-bahan kimia yang menghasilkan energi listrik berdaya besar tentu untuk memperolehnya perlu teknologi yang tinggi juga yang juga mempunyai resiko yang tinggi sehingga untuk Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan apakah kita perlu menggunakan energi listrik dari nuklir ini karena resiko kebocorannya besar yang mempunyai dampak menghancurkan atau dampak kekesehatan juga besar tetapi jika sumber energi nuklir ini digunakan dengan baik dengan tidak ada resiko kebocoran maka akan menghasilkan energi listrik yang murah karena dengan bahan yang sedikit akan menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar kita akan melihat kekayaan bumi Indonesia sungguh tak terkira langit gunung lautan memberikan manfaatnya untuk kita gunakan PLN mengolah energi primer seperti batu bara gas minyak bumi dan energi terbarukan yaitu surya air air angin panas bumi hingga sampah menjadi energi untuk dialirkan ke berbagai wilayah sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat PLN Group bersama anak perusahaannya dan independent power producer mengelola dan mengoperasikan pembangkit Indonesia hingga 55.000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap pembangkit listrik tenaga diesel pembangkit listrik tenaga gas pembangkit listrik tenaga mesin dan gas pembangkit listrik tenaga panas bumi pembangkit listrik tenaga air pembangkit listrik tenaga surya serta pembangkit listrik tenaga bayu mesin pembangkit dioperasikan dan dipelihara oleh operator selama 24 jam untuk memastikan infrastruktur berjalan dengan baik PLN juga menyediakan manajemen pembangkit serta dukungan layanan sehingga kehandalan dan efisiensi pembangkit selalu terjaga demi keberlangsungan kontinuitas dan stabilitas pasokan energi listrik nah anak-anak setelah melihat tayangan tadi bagaimana perusahaan listrik negara atau PLN ini yang mengurus distribusi atau penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik menuju ke konsumen kita yang ada di rumah nah ini adalah gambar dari proses distribusi atau penyaluran energi listrik gambar yang pertama ini merupakan gambar dari pembangkit listrik baik pembangkit listrik yang dihasilkan oleh PLTA PLTU PLTMG maupun PLTP nah dari pembangkit listrik ini listrik yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke saluran transmisi atau sutet sutet ini merupakan kependekan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi sutet ini berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien kemudian dari sutet listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer tegangan listriknya diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi kemudian energi listrik dialirkan ke konsumen melalui trafo-trafo distribusi kemudian setelah melalui saluran distribusi sekunder saluran udara tegangan rendah yang berada di pinggir-pinggir jalan di tiang-tiang itu ya anak-anak yang kalian bisa amati akan disalurkan menuju ke rumah-rumah konsumen untuk digunakan menyalakan peralatan listrik secara lengkap bisa anak-anak baca pada halaman 78 sampai halaman 79 di cetak kita nah demikian tadi energi listrik yang dihasilkan dari sumber-sumber energi listrik dan proses penyalurannya anak-anak untuk memperdalam pengetahuan kalian silakan anak-anak mengerjakan tugas dari latihan 2 halaman 80 sampai 81 serta latihan PH subtema 1 halaman 82 sampai 83 saat anak-anak merasa kesulitan anak-anak bisa melihat kembali video yang tadi sudah kalian simak terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini dengan baik dengan berkonsentrasi selamat belajar tetap sehat Tuhan Yesus memberkati ingat patuhi dan jadikan kebiasaan selamat menikmati